Intro Haleluya Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Indikasi Tuhan bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita diberikan hari yang baru oleh Tuhan dan kita dapat merenungkan firman Tuhan Kita akan sama-sama membaca kitab Masmur pasal 100 ayat 3 Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita Umatnya dan kawanan domba gembalaannya Haleluya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Di dalam Alkitab, umat Allah itu digambarkan sebagai domba gembalaan Allah Dan saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang tiga sifat baik domba yang juga harus menjadi sifat-sifat kita sebagai domba-dombanya Allah Sifat baik domba yang pertama adalah lemah lembut Kita akan membaca kitab lukas pasal 15 ayat yang kelima Dan kalau ia telah menemukannya Ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira Haleluya Domba adalah binatang yang lemah lembut Itulah sebabnya kita dapat memanggulnya di atas bahu kita dengan gembira Sebagai orang percaya Kita juga diminta untuk mempunyai roh yang lemah lembut Bukan pemberontak dan bukan pembuat onar Pada kitab Efesus pasal 4 ayat yang kedua tertulis Hendaklah kamu selalu rendah hati Lemah lembut dan sabar Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu Dan di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-29 tertulis Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapat ketenangan Haleluya Apa yang sudah dikasih Tuhan Kita mau kita menjadi lemah lembut Dengan belajar dari Tuhan Yesus Kristus Selanjutnya Sifat baik domba yang kedua adalah Baik dan benar Kita akan membaca Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-15 Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas Haleluya Dengan dipertentangkannya domba dengan nabi-nabi palsu dan serigala Maka kita dapat menyimpulkan Bahwa sifat domba adalah Baik, benar, dan tidak buas Pada kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-25 tertulis Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain Karena kita adalah sesama anggota Dan pada kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18 tertulis Anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran Apa yang sudah dikasihi Tuhan Kita orang percaya diminta untuk berkata dan berlaku dengan benar Haleluya Yang selanjutnya Sifat baik domba yang ketiga adalah penurut Pada kitab kisah para lasul pasal 8 etik ke-32 tertulis Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya Demikianlah ia tidak membuka mulutnya Haleluya Ini merupakan nubuatan tentang Yesus Yang juga menyatakan sifat lain dari domba Yaitu penurut Sebagai orang tebusan Tuhan Yesus Kristus Kita pun harus menjadi penurut-penurut Allah Karena dia adalah Tuhan kita Pada kitab Efesus pasal 5 etik pertama tertulis Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah Seperti anak-anak yang kekasih Haleluya Apapun sudah dikasih Tuhan Di samping sifat baik domba di atas Ada satu sifat buruk domba yang tercatat di dalam Alkitab Yaitu domba suka tersesat Kita membaca satu kitab 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-25 Sebab dahulu kamu sesat seperti domba Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu Haleluya Manusia ada yang tersesat karena mengambil jalannya sendiri Atau karena merasa paling benar dan tidak perlu mengikuti suara gembalanya Atau karena ingin mencari kesenangan duniawi Ada juga yang tersesat karena mengikuti pemimpin yang sesat juga Tetapi sekarang Tetapi sekarang Yesus telah datang ke dunia ini Untuk mencari kita Agar kita dapat kembali ke jalan yang benar Apa Ibu sudah dikasih Tuhan Mari Kita kembali kepada gembala agung kita Dan pemeliharaan jiwa kita Mari Kita menjadi domba-dombanya Tuhan Yang lemah-lembut Baik Benar Dan penurut Haleluya Puji Tuhan Mari kita berdoa Bapak dalam surga Saya mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan Tuhan Ampuni kami jika selama ini Kami lari daripadamu dan mengambil jalan kami sendiri Saat ini Kami mau kembali ke Tuhan yang adalah gembala kami Kami mau menjadi domba-dombamu yang lemah-lembut Baik Benar Dan penurut Tuhan Berkati apa yang kami lakukan pada hari ini Semuanya untuk puji, hormat, dan kemuliaan nama Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Haleluya Amin Tetap semangat Tuhan Yesus memberkati Selamat menikmati Terima kasih kerana menikmati